936 Berarti normal yang plus Yang kiri 947 Normal juga Tidak persis tapi imbang Sekarang untuk yang sebelah kiri Ini yang plus 94 Dan yang Min 95 Jadi ya imbang Untuk DCO nya Yang atas out min nya Ini DCO nya 0 0mV sangat bagus sekali Kalau yang bawah out plus nya 0mV juga Jadi sangat bagus Jadi Driver yang saya pakai Yang ke power tak jamin normal dan bagus Jadi bukan tokohan Jadi hasil suaranya Juga bagus Kalau sama jelek itu berarti faktor Dari speaker dan box nya Jadi kali ini kita mau ngetes Driver SOCL 506 PTL Tes Jadi Ada 2 kit Yang pertama Ini Jadi finalnya 10 set Masing-masing kit 5 set seperti ini Jadi ada 10 set per PTL ini Ini yang pertama Ini yang kedua Jadi kita tes satu persatu Kita cek Dari Bias DCO Dan juga Tegangan ya Apakah normal atau tidak Nah Ini pesanan power Jadi sebelum masuk ke box Kita tes satu persatu Untuk Yakin kalau Sudah Sudah benar Driver nya Ini Ini dalemannya PCB Rakitan sendiri Ini Jadi komponen Isi sendiri Air juga Isi sendiri semua Jadi Saya pakai yang bagus Air metal film Jadi Yang karbon Oke Untuk suple Saya pakai ini Sini ada Trafo Dan juga Ada Power supply Ada Elko Ini yang biasa Buat ngetes Oke Kita buat Ngetes PTL juga Oke Kita solder dulu Untuk kabel speaker Kita untuk ngetesnya Sediakan 2 kabel ini Karena ini PTL Jadi Tidak pakai ground Jadi Out A Dan out B digabung Nanti yang selur speaker Kita solder kabel ini Ke out nya dulu Kiri kita Min Yang ini Min Dan yang ini Plus Yang kanan Karena Input nya Yang kanan ini Ini yang kanan Yang ini Dia Plus nya Yang ada input nya Yang kiri Tidak ada Yang di ground Jadi ini yang Min Kita boot dulu Ya dan untuk selanjutnya Kita pasang suple nya Ini yang bagian Plus Ada tulisannya Ini plus 80V Ini min Ini ground Ya ini Untuk suple nya Tadi Yang saya bilang Pakai nya Donut Terus ini Elko nya Ada Banyak Banyak 2200 2200 Micro Lalu Ini Biasanya buat Atas driver Cuman Enggak Enggak dipakai Kita pakai Strum nya Saja Ini kabel nya Dan kita solder Kesini Oke Disini Kabel merah Sebagai plus Kita sambung Ke yang soket Kiri Disini Saya Langsung solder Enggak soket Tan Terus Yang ini Yang bawah Ground Pakai kabel kuning Yang terakhir Otomatis Yang min Nah untuk input Disini Input yang dipakai Cuma yang sebelah kiri Kiri sekarang Yang sebelah kanan Kan ini Di ground Nah Kita pasangkan Kabel input Ini Kiri ground Dan yang kanannya Nah ini dia Plus nya Oke Sudah Tersambung Semua Driver ini Ini inputnya Colokkan input Supply sudah Ini kabel yang Kaspiker Out nya Lalu kita coba Nyalakan Kita ambil Kaspiker dulu Pop hitam Ke setting Lalu prop merah Ini kita Yang akan Ke Ngecek 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 Jadi Untuk Basis Driver nya Dan yang Lain Lain Power supply Nya dulu Ini main Di 45V Jadi dari Trafo main 45V Kita colokan Oke kita tes Strum nya Disini Ya disini Terbaca 58,9 Ya 59V Jadi DC nya Sekitar 59V AC nya 45V Nah sekarang Kita cek DCO DCO Kita Ambil Di Kaki Resistor 330V Yang tengah Ini DCO 0 Millivom Jalan Jalan Dia Lalu Yang Sebelah Main Yang ini Ya Dia 1 Millivolt Coba Kita yang Kiri Lagi Oh ya 1 Millivolt Juga Jadi DCO Sama-sama Bagus Sangat Bagus Di bawah 10 Millivolt Itu DCO Sudah Bagus Ya Sekarang Kita Coba Cek Basis Driver Di Yang Sebelah Kiri Yang Plus Dulu Ini 931 Ini Sekarang Yang Min 944 Ya Beda 10 Milling Tidak Masalah Ini Yang Out Plus Sekarang Ini Yang Out Min Kita Coba Lakukan Seperti Tadi Yang Plus 945 Terus Out Yang Min 955 Jadi Imbang Sekarang Kita Tinggal Cek Suaranya Kita Tes Sebentar Oke Ini Kabel Specker Sudah Terpasang Atas Dan Bawa Ini Specker Pakai ACR Platinum 15500 Ada Di Belakang Biasa Yang Model Kontrol Sekarang Kita Buka Volumenya Ini Volumenya Ini Dia Di Bawah Kita Pelan Pelan Saja Karena Ini Power BTL Jadi Tenaganya Hampir Lebih Dari Dua Kali Dari Power Biasa Dan Panas Nya Lumayan Dari 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 Oke jadi bassnya Pulen sekali ya Sangat kenceng suaranya juga Dan Yang ini normal ya Suaranya juga normal Sekarang kita copot dan ganti yang kedua Oke ini yang channel A Ini juga normal Memang normal karena gak rusak ya Sekarang kita tes yang channel B Nah ini channel B Nah ini B Ini belum disolder jadi bukan yang tadi ya Nah ini belum ada solderan Oke kita pasang dulu Sama seperti tadi Oke ini yang kedua Kita pasang seperti tadi Ini yang rempotnya dulu Lalu ke kabel supply Oke sudah tersambung Kita cek solderannya harus kenceng Oke dan ini kabel yang speaker Yang boleh nempel Kita pasang dulu kabel speaker nya Kita pasang sebelah dulu ya Karena nanti akan muncul suara jeduk-jeduk Kalau langsung dua-duanya Kita pasang yang plus dulu aja Nah colokkan Oke sudah menyalah Nah ini supply nya kita cek Nah ini supply nya kita cek Ya masih 58 59 Artinya supply masuk Sekarang kita cek bias driver nya Yang plus untuk yang sebelah kanan ya 936 Berarti normal yang plus yang kiri 947 Normal juga Gak persis tapi imbang Sekarang untuk yang sebelah kiri Ini yang plus 94 Dan yang min 95 Jadi ya Imbang lah Untuk DCO nya Yang atas Outmin nya Ini DCO nya 0 0 mili volt Sangat bagus sekali Kalau yang bawah Out plus nya Ini Iya DCO nya Bentar belum Nah ini 0 mili volt juga Jadi sangat bagus Jadi Driver yang saya pakai Yang ke power Tak jamin normal Dan bagus Jadi bukan tokoan Jadi hasil suaranya juga bagus Kalau sama jelek Itu berarti faktor Dari spekker dan box nya Sekarang kita pasang spekker nya Kita lilitkan seperti ini aja Dan kita taruh Di atas Oke Dan coba kita buka volume Lepas Oke kita buka volume nya Volume ada disini Putar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton